Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan atin di channel Dalam masakan sederhana teman-teman Hari ini saya mau bikin Serundeng kelapa ya teman-teman Seperti biasa Saya menggunakan Bahan-bahan Dan bumbu-bumbu yang Seadanya Tentu saja disini bahannya Yaitu kelapa yang sudah diparut ya teman-teman Serundeng ini Rasanya kurih, manis Asin dan sedikit pedas Jika yang suka cabai Pengen tahu bagaimana cara saya bikin serundengnya Yuk ikutin prosesnya sampai selesai Teman-teman disini saya sudah siapkan Untuk bumbu-bumbunya saya cukup menggunakan Bawang merah, langkuas Kemudian ada bawang putih, ada ketumbar Kemudian ada Kemiri, kemudian ada kunyit Terus ada Serai, ada Daun salam dan daun jeruk Untuk Bumbu-bumbunya ini sudah saya sangrai Kecuali serai, salam dan daun jeruk ya teman-teman Untuk bumbu yang lainnya disini saya sudah siapkan Ada gula merah, garam, penyedap rasa dan Cabai merah, keriting ya teman-teman Ini nanti saya akan blender Bumbunya Seperti biasa ya teman-teman Jika teman-teman sanggup mengulek Silahkan diulek Tapi saya Pilih untuk menggelendernya Supaya Mempersingkat waktu Juga Iri tenaga Kemudian untuk tingkat halusnya juga Lebih halus jika di blender ya teman-teman Kemudian disini saya akan Tambahkan Minyak seperti biasa Supaya Cepat Halus ya teman-teman Nah kemudian disini saya sudah siapkan Kualiknya Kemudian saya sudah tuangkan juga bumbunya Yang tadi di blender Ini saya tambahkan sedikit air ya teman-teman Kenapa saya langsung tambahkan sedikit air Karena ini bumbunya tadi sudah disangrei ya teman-teman Jadi bumbu sudah matang Ini saya tambahkan gulanya Kemudian ada daun jeruk Daun salam dan serai Ya teman-teman Nah ini gula Eh gula garam dan Penyedap rasa Kemudian Ini sudah mendidih Saya akan masukkan Kelapa parutnya Ini tadi kelapa parutnya Satu butir ya teman-teman Satu butir kelapa parut yang Agak besar sedang Dan ini apa ya Masih beku Karena saya belinya sudah kemarin Kemudian saya freezerin Jadi beku ya teman-teman Makanya tadi saya menggunakan sedikit air Pertama untuk melarutkan semua bumbu Kemudian untuk kedua kalinya Kemudian untuk kedua kalinya juga Supaya Ambas yang bukunya ini Cepat Mencair ya teman-teman Seperti ini Aduk-aduk terus ya teman-teman Dan apinya Jangan terlalu besar Jangan lupa juga Juga di tes rasa ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Selama ini Dan buat teman-teman yang Baru menemukan channel saya Saya mohon dukungannya Berupa like, komen, subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan dengan Video-video terbaru dari saya Teman-teman Ini sudah mulai kelihatan kering Nah ini saya sudah Sangre selama Kurang lebih satu jam ya teman-teman Ini seperti ini Penampakannya Jadi airnya sudah kering Kemudian untuk Kelapaknya juga sudah mulai kering Dan saya akan aduk-aduk terus Sampai menghasilkan Surundeng yang kering Kurang lebih Sekitar satu setengah jam ya teman-teman Karena ini apinya kecil ya teman-teman Apinya kecil jadi Maksudnya kalau apinya kecil itu Kelapanya kering Tapi tidak gosong gitu Emang lama ya teman-teman Kalau apinya kecil Cuman kan sekali lagi Hasilnya akan sempurna Seperti yang kita inginkan Yaitu kering Tapi tidak gosong Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai Dan ini proses Bikin surundengnya juga sudah selesai Sampai jumpa di video-video saya Terbaru berikutnya Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Dan jika dirasa bermanfaat Silahkan share Sebanyak-banyaknya Ke media sosial yang Teman-teman miliki ya Ini sudah kering Seperti ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam penyampaian Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh